Banyak yang bersiarah mas bro Ini hari lebaran kan jadinya ya banyak yang bersiarah Ke makam para leluhur Ya ini hari lebaran Dan saatnya keliling-keliling Bermaaf-maafan ke sanak keluarga, sanak saudara Kecuali saya Soalnya saya sedang berada di perantauan Ya berhubung disini saya tidak punya saudara, tidak punya keluarga ya Akhirnya keliling seperti ini mas bro Daripada di tempat kos Eh tempat kos apartemen Ya daripada di tempat kos Diam saja Mending keliling Oke mas bro Mandi untuk vlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya lebaran kali ini Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Kalau saya ketika nge-vlog ada salah-salah omong Salah-salah ucap Mohon dimaafkan Hari ini kemis tanggal 13 Mei 2021 Dan hari lebaran ini bertepatan dengan Atau bersamaan dengan Hari Raya Umat Kristen Yaitu kenaikan Yesus Kristus Dan ini seakan menjadi contoh ya Seakan menjadi contoh atau bukti bahwa Umat beragama di Indonesia Memang bersaudara Maka hari rayanya ini Dipertemukan Dan saya pikir sejak dulu Seperti itu ya Indonesia itu Karena Hari lebaran seperti ini Liburan panjang Cuti bersama Terus Yang menikmati libur panjang Dan cuti bersama ini Di Idul Fitri ini Bukan hanya umat Islam Tapi umat beragama lain Di seluruh Indonesia ini Juga menikmati hari libur Menikmati mudik Ya meskipun mudik tahun ini Tidak boleh ya Tapi pada dasarnya Setiap hari libur yang Setiap hari libur Keagamaan Di Indonesia ini Tidak hanya ditujukan pada Pengeluh agama tertentu saja Ya seperti halnya Natal Libur Natal Atau libur Hari Raya Nyepi Libur Tahun Baru Imlek Libur Satu Nuharam Tahun Baru Islam Semua umat beragama Semua umat beragama Menikmati hari libur niang Dan ini lagi-lagi Adalah bukti bahwa Umat beragama di Indonesia Harusnya ya seperti ini Bersaudara Bersatu dalam Kebangsaan dan Kenegaraan Lu ngawur kan ngomongi Ya kalau belakangan ini Ada penceramah Atau pendakwah yang Isi ceramah Isi ceramahnya itu Menjelek-menjelekan agama lain Menertawakan agama lain Kalau menurut pemikiran saya Itu adalah penceramah yang kurang bahan Mas Bro Penceramah kurang ilmi Yang asalnya Beragama lain Terus Masuk ke agama yang baru Ketika masuk agama yang baru Bukannya belajar Tentang agama yang baru Malah menjadi penceramah dan Menjelek-menjelekan agama sebelumnya Dan Uniknya Kok ya ngomong sini Ngendang nih Mas Bro Nah daripada Saya ngendang Penceramah seperti itu Ngendang saya aja Nanti tak ceramah Ya Ada juga penceramah yang Dengan bangganya Bercerita Habis menabrak anjing Sampai terseok-seok katanya Dengan alasan anjing itu Najis Nah ini juga Menunjukkan kurang ilmu Kurang ilmu Cetek ilmunya itu Bangkal sekali Saya jelaskan ya Pak D Yang berceramah itu Anjing itu Najis liurnya Anjing itu Haram jika dimakan Tapi Kalau melihat anjing Itu gak haram Enggak najis Jadi ketika berkendara Seperti ini Terus ada anjing Misalnya Ada anjing misalnya Menyebang jalan Ya Itu gak dosa Sampai melihat anjing itu Ya enggak najis Gitu loh Bintu Iya Alhamdulillah Dan Pencerama seperti ini Mas Bro ya Berbahaya Ya sama halnya Saya membahas agama Ini juga berbahaya Ya membahas agama Di Indonesia itu Suatu hal yang Menyeram pet Menyeram pet bahaya Kalau berkendara itu ya Seperti merepet-merepet Kejorang gitu loh Suatu hal yang Berbahaya Dan sangat berpotensi Untuk Didengu berjilid-jilid Jika ada salah ucap Salah omong Tapi saya tetap Ingin mengutarakan ini Karena Ini adalah Salah satu tanggung jawab saya Sebagai seorang yang Bisa menyiarkan sesuatu Di media sosial Salah satunya Youtube Ya saya ingin menyampaikan Sesuatu Untuk Indonesia Karena kalau Hal-hal semacam itu Menjelekan agama lain Intoleransi Tidak bisa berteman Dengan agama lain Itu dibiarkan Maka Bisa menjadi ancaman Bagi keutuhan Indonesia Ya sudah banyak contoh ya Di negara lain Terutama yang Sering kita dengar Sering kita baca beritanya Sering kita lihat Videonya yaitu Suriah Dan itu Bisa saja terjadi Di Indonesia Kalau kita tidak Menjaga Keindahan ini Saya lihat Di postingan TikTok atau Instagram Ada Buka bersama Yang diadakan oleh Orang non-Islam Mengajak teman-temannya Yang Islam Buka bersama Di rumah Indah sekali Mas Bro Dan itulah Keindahan Yang harus kita jaga Dan itulah Indonesia Bisa seharusnya Karena Yang bukan Saudara dalam iman Mereka tetap Saudara dalam Kemanusiaan Tolong menolong Itu tidak Mandang agama Saya pernah ya Mengalami Kerusakan motor Di Sragen Waktu itu Vibel saya putus Jarak dari Tempat saya Vibel putus itu Ke bengkel Sekitar 10 km Ke toko square pat Saya Mencegat Pengendara yang Lewat di jalan itu Di jalan raya itu Asal nyegat aja Asal melambaikan Tangan saja Tanpa Menanyakan agamanya dulu Dan juga Yang menolong saya Itu pun Tidak tanya Agama saya dulu Agama saya Agama saya mana Pak Bro Islam Tidak seperti itu Langsung ditolong saja Tak belok kiri ya Ini Masuk desa Meluri Ya Masih dilambangkan Mas Bro Dan Sebenarnya ini Nanti Beberapa jam lagi Saya akan masuk kerja Di hari lebaran Oke Balik lagi Masalah agama Agama dan Intoleransi Tentunya Kita wajib menjaga ini ya Dan Saya merasa juga Terpanggil Untuk menyampaikan ini Dan siapapun Yang punya Akses Untuk Berbicara Di media sosial Saya harap Ikut menyuarakan ini Untuk melawan Intoleransi Melawan Penceramah-penceramah Yang kepalanya Kosong Hanya Menjelek-njelekkan Agama lain Kita lawan Dan juga ada Penceramah-penceramah Pemuka Atau tokoh masyarakat Yang bilang Kalau Islam tertindas Saya yang Islam Dari bayi Mas Bro ya Sampai setua ini Saya gak merasa tertindas Bahkan Ketika Saya perjalanan Antar kota-antar provinsi Terus tiba Waktunya sholat Saya bebas Berhenti di masjid Manapun Tidak ada yang melarang Tidak ada yang menindas saya Atau ketika naik Saya bebas Sholat di terminal Di musolat terminal Tanpa ada yang melarang Tanpa ada yang menindas Dan Adhan masih berkumandang Lima kali dalam sehari Sehari semalam maksudnya Dan juga Sebelum Adhan subuh Speaker masjid sudah berbunyi Sepuluh sampai lima belas menit sebelumnya Meskipun isinya rekaman saja Orang ngaji Bukan orang ngaji Beneran Dan masih ada yang bilang Islam tertindas Saya gak merasa Atau mungkin agama saya Yang terlalu dangkal Sehingga saya gak merasa tertindas Apakah Harus merasa Agamanya dalam dulu Tinggi dulu Agar merasa tertindas Kalau memang seperti itu Yang mendingan Dangkal-dangkal Begini aja Beragama dengan santui mas bro Santui Oke Terakhir ya Kita jaga Indonesia Tetap utuh Tetap indah Dalam keberagaman Kita sudah tahu Ada contoh Surya Banyak anak-anak Menjadi korban Dan jangan sampai Anak-anak Indonesia Mengalaminya Biarkan anak-anak itu Menangis Karena rebutan mainan Bukan menangis Karena sakitnya perang Terima kasih sudah menonton video ini Selamat hidup fitri Mohon maaf lahir dan batin Sampai bertemu di video berikutnya Semoga sehat selalu Semoga harimu menyenangkan Assalamualaikum Salam Salam Selamat menangis Sampai Sampai menangis Lama Sabar Sampai menangis Sampai menangis ar